bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Mr. Furkoni pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghapus halaman kosong di Microsoft Word oke seperti apa caranya yuk kita simak tutorial berikut ini mungkin kalian pernah mengalami disini nah ada halaman kosong di tengah-tengah dokumen kalian tapi kalian tidak bisa menghapusnya nah misalkan kita akan hapus secara paksa dengan menggunakan backspace nah yang terhapus malah kata yang ada di halaman sebelumnya kemudian kalau kalian taruh kursornya di bawah di halaman selanjutnya misalkan disini kalian hapus nah yang terhapus juga di halaman sebelumnya nah terus gimana cara ngatasin ya ada dua cara yang bisa kita gunakan teman-teman kita akan bahas satu per satu kita mulai dari cara yang pertama oke untuk cara yang pertama silahkan kalian klik view kemudian tekan atau centang navigation pen nah disini bisa terlihat disini ada halaman kosongnya di halaman yang kedua nah di halaman yang kedua ini silahkan kalian tekan menekan delete pada keyboard kalian oke bisa kita lihat disini halaman yang kosong tadi sudah hilang ya teman-teman dengan cara menekan delete oke sekarang kita coba cara yang kedua untuk cara yang kedua caranya itu lebih gampang teman-teman kalian silahkan ketikan kata yang asal saja disini nah di halaman yang sebelumnya dan di halaman yang setelahnya juga kalian ketik asal saja nah jika sudah seperti ini silahkan kalian blok kalimat yang asal tadi oke seperti ini kemudian kalian tekan backspace oke sudah selesai ya teman-teman halaman yang kosong tadi sudah terhapus oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax